Aku nak ikut atau nyedok saya ikut hari ini Peristiwa pembunuhan kembali terjadi di kota Lubulinggau, Provinsi Sumatera Selatan Kali ini korbannya untung warga RT 04 Kelurahan Mesat Seni Ayah satu anak ini tewas dibacok sepupunya sendiri Senin 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Korban tergeletak bersimpah darah di jalan poros TMMD dekat kebun korban Korban tewas karena menderita luka bacok di kepala belakang dan bahu Akibat ditebas tersangka husin jaya dengan parang Lalu korban dievakuasi oleh anggota Polres Lubulinggau ke rumah sakit Dr. Sobirin Kalau kejadian itu kurang lebih nyolah jam 9 Kalau korban itu luka di mana tadi? Di belakang kepala Akibat kena apa? Bacok gitu Bacok? Pakai parang ya? Parang Korban lah tergeletak lah matuk lah sudah meninggal Kakaknya kete-kete masih ada itu korbannya? Korban aduh korban Berarti kamu bawa ke rumah sakit gak? Tidak kami tidak berani kami harus lapor polisi Kalau melapor polisi Tidak berani kami megangnya kami tidak berani Istri korban Mega tampak sedih Sambil mengendong putra semata wayangnya Mega berlinang air mata mengenang saat-saat terakhir bertemu sang suami tercinta Keluarga juga tak menyangka korban meninggal dalam kejadian tragis ini Apalagi tersangka yang masih keluarga dengan korban tega menghabisi nyawa sepupunya sendiri Maka keluarga korban kesal sampai mengatakan hutang nyawa dibalas dengan nyawa Uangnya tidak perlu banyak tingkah Uangnya Dengan Uang barannya untuk sarakan Uangnya keluar dari rumah Uangnya itu mau tog Uangnya balik Paling main tempat apa Dari beden Bapak adik aku ya sih kok nih Barannya kesini kesana udah Kalau untuk pelaku ini kan yuk masih ada hubungan keluarga Uangnya pernah ketemu sama pelakunya? Pernah ketemu itu adik sepupu Bapak-bapak aku tuh sama mamak Diyo tuh Tadi bapak aku sama bapak Diyo tuh yang membunuh tadi Masih happy menjami musuh Sementara lurah masat seni Agus Hendra berharap Selepas kejadian ini jangan ada dendam Keluarga harus ikhlas dan tetap rukun Jangan ada perselisahan lagi Kalau ada kejadian ini yang pihak korban Apsifras jangan sampai ada terjadi keributan lagi di masyarakat Kalau bisa kita main kesara keluargaan Itu sudah terjadi Saya mengharapkan tidak ada gesekan-gesekan lagi Masalah keamanan dan keributan Sementara Kapolres Bumpulinggau AKBP Mustafa membenarkan adanya kejadian ini Ia mengungkapkan kronologi peristiwa naas itu terjadi Seperti tadi yang rekan-rekan ketahui bahwa ada peristiwa Jogaan pembunuhan Ataupun penganean yang mengibatkan korban atas nama inisial U meninggal dunia Jadi memang permasalahannya berkaitan dengan Antara tersangka dengan korban Dimulai dari selisih paham Selisih paham berkaitan dengan bahwa Si korban dianggap mengambil Barang di kebun milik tersangka Kemudian dikonfirmasi Memang benar bahwa tadi pagi diduga ada pengambilan sebuah biji jengkol Kemudian ditegur sama si pelaku Kemudian terjadi cekcok Kemudian terjadi keributan Ditebas banyak tiga kali Yang pertama kena topi Yang kedua sering dengan luka dari kepala bagian belakang Dan kepala bagian tengah Kapolres menegaskan Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP Sehingga diancam pidana 15 tahun penjara Sedangkan tersangka Husin Jaya mengaku menghabisi nyawa korban karena hilaf Ia berusaha mengingatkan agar tersangka tak mencuri dan membuat resah warga Namun malah terjadi adu mulut Karena tersulut emosi, pembacokan pun tak terelakan Tarangnya di dekat motor Tarangnya di motor Setelah saya ngambil jengkol Itu jengkol di kebun kamu itu? Iya, melawan mulut itu Nah, jengkolnya di jengkolnya kebun kamu itu? Yang tadi yang disitu jengkol bukan Jengkol kan? Jengkol kan? Ya, saya punya di odwe posisi tadi itu Dia di buka belakang rumah di rumah mertuwo Pertuamu? Iya Dia itu maling Jadi ditegur kan Sudahlah maling disini kan Uang dekatnya uang lain Masih keluarga-uang lo kan Seharusnya daerah kita ini harus aman Malu kan kebunan polisi gak lo disana Tubuh ini juga berubah lah Ini padahal selamat suri ya? Iya Boleh tanya lah Sekitar tetangga itu memang gak aman ya Apa bayi kan? Gak aman Sama lagi kita nak balik ke masjid Yaitu ada undangan Kita tinggal rumah deh Tim Harian Pagi Lingkaupos Channel mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!